Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat cemilan yang renyah, gurih Ini enak banget ya Cara bikin sangat gampang Yaitu keripik atau kerupuk ciwang Alias kerupuk aci bawang Langsung aja kita siapkan Step pertama ada bumbu yaitu bawang Saya pakai 3 siung bawang putih Ada 6 siung bawang merah Dan 3-4 buah cabai keriting Kalau kawan-kawan ingin pedas Boleh menambahkan irisan cabai rawit Jadi semua bumbu ini sekarang kita iris-iris tipis Atau kita ini ya Sik-sik Oke ini bumbunya sudah saya iris-iris Jadi kalau sudah ready bawang dan cabai Sekarang kita kesampingkan dulu Siapkan bahan utamanya yaitu tepung tapioca Ataupun tepung kanji sebanyak 250 gram Atau sekitar dengan 25 sendok makan Untuk ukuran sendok makannya Seperti ini ya Nah ini tidak terlalu muncung Muncungnya agak peres seperti itu Jadi kita tuang ke dalam mangkuk besar Di sini saya tambahkan ini ada 3 sendok makan Dan tepung terigu 1 sendok makannya seperti ini Di sini saya tambahkan 1 bungkus bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas Sedikit garam Dan saya akan tambahkan ini ada penyedap Ini opsional Saya tambahkan 1.4 sendok teh Ini boleh di skip ya Boleh ditambahkan Boleh juga tidak Kita aduk merata semua bumbu dan tepung Kalau sudah tercampur Sekarang saya akan menambahkan 1 kuning telur Jadi saya ambil hanya kuningnya saja Untuk putihnya kita skip ya Nah kita masukkan ke dalam adonan tepung Kita aduk Kalau sudah tercampur Sekarang kita masukkan Ini ada bumbu iris Bawang merah Bawang putih dan Cabai keriting Lalu kita aduk merata Kalau semua bahan sudah tercampur Sekarang kita masukkan Atau kita tambahkan Air mendidih Di sini saya menggunakan air mendidih ya Bukan air panas biasa Jadi kita tambahkan secara bertahap Langsung aduk Untuk pemakaian 250 gram tepung tapioca Pemakaian air panasnya Atau air mendidihnya Kurang lebih 200 mili atau 1 gelas Pokoknya disesuaikan Karena tiap adonan Pasti beda-beda Yang penting kita menambahkannya Secara bertahap Sekarang akan saya uleni dengan tangan Ini wajib Wajib di uleni dengan tangan Selagi masih panas Karena supaya kelihatan Kurang atau tidaknya Si air mendidih Atau air panas Panas sedikit ditahan ya Kita uleni sampai kalis Dan ini untuk penambahan air panasnya Atau mendidihnya Air mendidihnya Udah cukup Jadi kita tinggal menguleninya aja Sampai kalis Jadi ini adonannya Udah pas banget ya Penambahan airnya udah cukup Seperti ini Untuk penambahan air disesuaikan dengan adonan Masing-masing Ini kalau sudah kalis kita uleni Langsung kita Saya akan membagi menjadi Tiga bagian Dan perbagiannya Akan saya bentuk Bulat panjang Oh iya Kalau adonan kalian Atau adonan kawan-kawan Terlalu lembek Boleh ditambahkan ya Tepung tapioca secukupnya Sekarang adonannya Kita pipihkan Bentuk memanjang Seperti ini Ya Nih Kayak gini Oke ini adonannya Sudah saya bagi tiga Jadi bulat memanjang Seperti ini Sekarang adonannya Akan saya masukkan ke dalam plastik Ya Ini sebenarnya opsional Enggak masukkan ke dalam plastik Enggak apa-apa Ini akal-akalan saya aja Nah ini adonannya Sudah saya masukkan ke dalam plastik Ya Jadi tiga bungkus Sebenarnya enggak masuk ke dalam plastik Enggak apa-apa Tapi Takutnya ini nanti Bentuknya berubah Ya Kalau sudah Ya sekarang Si adonan ini Kita masukkan ke dalam freezer Atau ke dalam lemari es Kita buat Adonannya Jadi keras Ataupun Membeku Ataupun memadat Ya Kurang lebih Satu sampai dua jam Pokoknya lihat-lihat adonannya Kalau sudah bebeku Atau keras Boleh kita iris Oke Kita tunggu beberapa jam ke depan Ini adonan Kripik Aci bawangnya Ya Atau ciwang Udah saya Dinginkan Selama dua jam Kurang lebih ya Jadi ini udah agak padat Teksturnya Jadi sekarang kita iris Jangan lupa kita siapkan Langsung ya Minyak di belakang Jadi sambil kita iris Karena ini cepat banget ya Ininya Apa Dinginnya itu cepat hilang Jadi kita satu-satu ya Menggunakannya Ini yang dua lagi Kita simpan di dalam freezer Nanti kalau mau digoreng Baru diiris Jadi gorengnya dadakan Ya Soalnya kalau nggak gitu Ini Ini agak lembek Oke Siapkan alat pengirisnya Di sini saya menyiapkan cutter ya Pakai cutter lebih enak Soalnya Lebih tipis Ya Nanti hasilnya Lebih tipis juga ini irisannya Langsung aja kita iris Iris kalau bisa Setipis mungkin ya Supaya Nanti garingnya itu Merata Oke Ini keripiknya Sudah Saya iris ya Untuk Satu kali goreng Langsung Kita goreng Jangan ditunggu lama Nanti ini Teksturnya Akan lembek Disini sudah ready ya Saya panaskan minyak Jadi kalau minyaknya Sudah panas Minimal hangat Hangat Kita masukkan aja Jadi ini Selagi masih dingin Masukkan ya Si ininya Hirisan keripiknya Digoreng dengan api sedang Jangan besar-besar ya Sedang senderung Kecil sedikit Karena ini Kalau besar apinya Nanti si bawang itu Cepat matang Kalau sudah agak kokoh Boleh dibalik ya Si keripiknya Ini keripik atau kerupuk Ini hampir saru ya Ini tempatnya kerupuk nih Ingat goreng dengan api sedang Kita goreng sampai garing Oke Kalau keripik atau kerupuk Ciwangnya Alias aci bawang ini Sudah garing ya Ini sudah berwarna Agak kecoklatan Atau golden brown Langsung aja Kita hangkat Ini kita goreng Kita tiriskan Kita goreng Sisanya belum goreng ya Cara menggorengnya Seperti tadi ya Jadi dituntut aja Sekali goreng Sekali goreng Ini kerupuk ciwangnya Sudah ready ya Sudah saya goreng semua Alhamdulillah Hasilnya lumayan Setengah toples besar Mungkin ya ini Aromanya sangat harum sekali Harum dari bawang Ini ya Goreng Yaitu bawang merah Dan bawang putih Jadi langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa rasanya Sambil satu Mari makan Wow Ini teksturnya Renyah banget ya Garing dan renyah Gurih Dan rasa bawangnya Berarti itu berasa Jadi cemilan ini Perpaduan antara Keripik dan kerupuk ya Sudah mirip kerupuk Tapi masih keripik Pokoknya ini Soal rasa Sangat rekomendasi ya Ini bisa jadi Cemilan sehari-hari Ataupun bisa jadi Ide usaha Atau bisa jadi Ide cemilan Di hari raya Ini cara bikin Sangat gampang Super simple Jadi sangat rekomendasi Oke kawan Untuk video Kerupuk bawangnya Atau kerupuk ciwangnya Sampai disini dulu Pasti saya akan bikin lagi Video-video yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bapak dan Ciao Terima kasih